di situ ada masalah ada metode pemelitian ada metode ajar-majar seperti itu ini ada isi ada bagaimana metode-metodenya ada waktu belajarnya seperti apa nah ini contoh lagi adalah proposal, proposal seminar proposal seminar biasanya ini mengenai kita melihat ini ya kalau yang contoh ini contoh laporan mengenai bagaimana kondisi seminar ada jumlah pesertanya seperti apa ada biaya seperti apa ada rincian yang lebih rinci seperti apa nah ini ada contoh juga ada garis besar jadi kita melihat bahwa contoh untuk laporan sendiri di halaman di halaman 7.25 pakai 7.33 seperti apa teman-teman disempatkan ya waktu untuk membaca sendiri gitu ya nanti bagaimana nanti bisa ditanyakan oke nah ini terus selanjutnya selanjutnya adalah bagaimana gitu ya ini adalah tahapan atau persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ketika kita menulis proposal seperti itu jadi yang penting adalah bagaimana kita menentukannya pertama kita menentukannya lebih ke ini proposal untuk singkat atau gimana jadi ini proposal untuk apa gitu ya untuk ditujukan untuk untuk siapa gitu ya jadi tahapan untuk menilai proposal itu adalah yang pertama adalah memilih format proposal ya kan jadi kita melihat bahwa formatnya yang dilakukan seperti apa gitu apakah kita memilih untuk menjadi untuk peringkat seperti itu atau proposal yang panjang atau yang pendek seperti itu formatnya seperti apa kemudian dihitung ya bagaimana kemudian yang kedua adalah siapkan sampel proposal yang menarik nah ini karena apa biasanya case seperti ini ini ditujukan kepada apabila kita menjual sesuatu ke pihak lain atau membutuhkan sesuatu ke pihak lain contohnya adalah ketika kita ada sebuah kegiatan seperti itu ya yang pernah ikut kegiatan yang pernah bikin proposal seperti itu proposal sponsorship biasanya seperti itu jadi itu adalah bagaimana tujuannya adalah kita adalah menjual ya menjual misalkan kita tinggal kelihatan kemudian kita berarti kita menjual menjual kegiatan kita seperti itu untuk mendapatkan dan menemani supaya eye catching supaya menarik bagaimana isinya itu diikuti semenarik mungkin dan juga ketika kita pertama kali pertama kali ini ya pertama kali kita bertemu gitu ya misalkan nih kita melihat ini ya melihat bagaimana dia appear bagaimana dia penampilannya seperti itu ya misalkan makanya penampilan ataupun kalau kita bertatap muka gitu kan ketika kita berkomunikasi bisnis secara langsung gitu salah satunya adalah baju seperti itu ya bagaimana kita berpenampilan ini sama nih ternyata dalam proposal pun gitu ya ini penting juga kita memilih sampul proposal yang menarik supaya orang tertarik gitu ya mungkin ketika kita mengajukan dan ke suatu perusahaan ada orang-orang lain yang juga mereka mengajukan hal sama gitu bagaimana supaya menarik perhatian itu salah satunya dengan menyatap menampilkan sebuah sampul ya sampul yang sebuah yang menarik seperti itu kemudian yang ketiga itu adalah memperhatikan isi yang memperhatikan isi yang akan ditulis memperhatikan isinya jadi memperhatikan isi apa yang akan ditulis di dalam proposal itu gitu kan jadi kita harus ini ya jadi kita harus cermat kita harus tahu apa-apa yang harus kita tampilkan apa-apa yang harus kita tulis apa-apa yang harus masuk ke dalam proposal seperti itu ya bahwa kita harus konsisten bahwa itu formal seperti itu bisa jadi formatnya seperti apa gitu kan ini yang keempat yang keempat membuat rangkuman jadi yang terakhir yang kita lihat tadi ketika kita sudah tahu isinya seperti apa bagaimana kita harus menjelaskan seperti itu yang penting adalah kita membuat rangkuman gunanya untuk apa karena kecenderungan proposal itu kan details terlalu panjang seperti itu kalau membuat tele-tele ketika kita membuat sebuah rangkuman intinya adalah lebih gampang ketika orang membaca itu adalah lebih lebih gampang untuk mendapatkan informasi yang kita tuangkan dalam proposal tersebut nah di rangkuman proposal itu juga bisa dimasukkan sebuah kesingkulan dan juga sebuah rekomendasi eh belum aduh ketahuan deh kemudian setelah itu yang terakhir adalah untuk memperhatikan cara penulisan nah ini yang penting ya jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara penulisan yang sesuai kita jadi sesuai ini sesuai dengan ijaan yang disempurnakan seperti itu nah ini bagaimana kita harus memperhatikan tanda-tanda yang di dalam proposal ketik koma seperti tempat huruf kapital huruf kecil seperti itu jadi ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proposal seperti itu oke jadi yang terpenting lagi ketika sudah selesai mengenai proposal jadi kita harus memeriksa ya jadi memeriksa kembali seperti apa apakah sudah pas atau sesuai kemudian kita bisa ketika selesai itu kita bisa mengajukan ke orang-orang ya misalkan nanti ada laporan gitu ya biasanya kan kita mengajukan ke pembimbing ya ketika kita orang yang lebih tahu gitu bagaimana konten isinya apakah sudah benar atau belum seperti itu nah itu supaya ini ya supaya hasil proposal kita itu lebih lebih bagus gitu oke kemudian ya ternyata sudah selesai karena ini materinya termasuk sedikit ya untuk materi modul 7 ini banyak ya jadi memang kita kali ini bagaimana kita tujuan berkosa bagaimana kita melakukan ini ya maka namanya laporan seperti apa nah nanti ini akan dikembangan lagi nih nanti untuk yang modul 8 nanti kita ada bagaimana kita tulis surat menurut terus yang penting lagi adalah nanti next itu bagaimana kita berpresentasi berpresentasi jadi bagaimana kita presentasi bisnis seperti itu ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian masih ada masih di tempat duduk masing-masing tidak ini dimana sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa